Intro Kamu sudah kecanduan bermain video games? Udah berapa lama main video game? Yang sering main game, pasti sadar. Perubahan grafis video game sekarang menjadi sangat realistik. Bahkan, mirip dengan karakter asli atau yang dikenal dengan Next Generation Character Animation. Halo Science Lovers! Kamu sedang menonton Science Populer? Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Industri game sekarang sangat menjanjikan sebuah lahan bisnis yang tidak ada habisnya. Banyak developer bersaing dalam pengembangan game, terlebih pada aspek grafisnya. Tak main-main lho, pengembang game akan mengeluarkan budget yang tidak sedikit untuk memperoleh grafis yang dapat memuaskan para pemain. Beberapa game terkenal yang mempunyai grafis sempurna, seperti Pro Evolution Soccer dan NBA 2K, menjadi bukti perkembangan grafis dunia game. Tapi pernahkah kamu membayangkan gimana proses pembuatan grafis super realistik ini? Ayo kita inti prosesnya! Perekaman Gerakan Pasti semua gamer yang suka dengan game HD, apalagi grafik 4K 60fps, pasti tahu kan betapa detail gerakan yang ditampilkan dalam game tersebut. Proses ini disebut move on capture. Pemain-pemain terkenal seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Stephen Curry, dan LeBron James juga langsung ikut terlibat lho dalam proses ini. Mereka menggunakan baju ketat khusus yang dipasangkan marker, lalu setiap gerakan direkam menggunakan respon dari marker tersebut. Data tersebut lalu diterima oleh komputer perekam untuk mendapatkan gerakan yang sangat mendetail. Face and Body Scan Gimana? Luar biasa mirip kan Sense Lovers? Bisa bedain enggak yang mana wajah asli dan mana wajah dalam game? Hmm, sulit juga ya bedainnya. Ini adalah hasil dari proses yang disebut face and body scan. Salah satu perusahaan yang melakukan proses ini adalah Pixagon Studio. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, face and body scan dilakukan dalam ruangan tertutup. Untuk mendapat hasil 3D, digunakan 144 kamera dalam satu kali pengambilan gambar. Pengambilan gambar ini memakan waktu sekitar 20 menit untuk satu orang. Wih, kebayang enggak lamanya. Cuma untuk proses face and body scan ini. Jadi, jangan marah-marah ya dengan developer game kesukaan kamu kalau mereka enggak bisa rilis dengan cepat. Avatar Bukan Avatar Eng ya? Atau Avatar Makhluk Berwarna Biru itu? Yang kita bicarakan di sini adalah Avatar atau bentuk program yang mewakili suatu objek atau individu. Ini merupakan eksekusi akhir dari sebuah pembuatan game 3D yang menggunakan Next Generation Character Animation. Perpaduan antara movement capture dan face and body scan yang bisa menghasilkan avatar yang sangat mendetail dan siap memuaskan mata para pecinta game. Perilisan Game Pernah mendengar Alpha Test atau Close Beta Test? Yang sering main game online pasti tahu kan ya? Alpha Test atau Close Beta Test adalah pengujian terhadap gameplay suatu game untuk menemukan kecacatan atau biasa kita sebut dengan bug. Beberapa developer game pun membiarkan pemain untuk andali dalam fase Close Beta Test ini untuk mengetahui pengalaman bermain langsung dari pemain. Setelah itu, server Alpha akan ditutup hingga hari perilisan. Setelah dilakukan update dan pengoptimalan, maka game siap rilis dan dipasarkan. Aduh, rumit juga ya! Pembuatan game 3D hingga perilisannya. Pantas aja, memerlukan waktu yang lama untuk perilisan suatu game 3D yang menggunakan next-gen recent character animation. Hmm, menurut kamu, sense lovers, di Indonesia, game apa yang bisa buat kita supaya industri game tanah air juga mengalami kemajuan? Tinggalkan komen di bawah ya! Kalau belum subscribe, jangan lupa tekan tombol ya! Biar bisa update terus konten menarik lainnya. Share ke teman kamu yang ngaku gamer! Terima kasih telah menonton!